selamat datang kembali di episode kali ini kita akan mencoba menambahkan data baru ke tabel kita yaitu data email sehingga di database kita kita bisa menyimpan data email siswa bukan hanya nama siswa seperti apa yang kita lakukan sejauh ini lalu kita akan mencoba menampilkan data email tersebut ke website kita langsung saja ke text editor kita hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memodifikasi file migration yang telah kita buat seperti yang sudah kita pelajari migration ini berfungsi untuk membuat sebuah tabel di database kita selain untuk membuat tabel sebenarnya migration ini bisa kita gunakan untuk memodifikasi tabel kita seperti misalnya menambahkan kolom ataupun mengubah tipe data dari suatu kolom yang ada di database kita sebenarnya ada banyak cara yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan hal-hal tersebut salah satunya dengan menggunakan phpMyAdmin jika teman-teman menggunakan MySQL sebagai DBMS nya namun disini Laravel berusaha memudahkan para developer agar tidak perlu lagi bolak-balik ke phpMyAdmin lalu ke text editor lalu ke phpMyAdmin lagi hanya untuk melakukan perubahan pada database nya cukup dengan mengetikan kode-kodenya di migration ini kita sudah bisa melakukan perubahan pada tabel kita tanpa perlu bolak-balik ke phpMyAdmin selama tahapan development atau pengembangan kita akan sering melakukan perubahan pada migration ini jadi selama kita belum mendeploy database kita ke server untuk production maka hal ini itu sasah saja untuk dilakukan kita bisa melakukan perubahan pada migration ini berkali-kali sesuai dengan kebutuhan kita namun jika kita sudah masuk ke tahapan production maka untuk melakukan perubahan pada tabel ini kita harus membuat file migration yang baru berhubung dalam video kali ini kita masih di tahapan development maka kita akan langsung memodifikasi migration yang sudah ada kita ingat kita pernah membuat migration disini untuk membuat tabel students ini migration nya disini kita cuma membuat satu kolom di tabel student kita sekarang kita akan menambahkan satu kolom baru tipenya string kita akan menambahkan email jadi kita akan menambahkan data email ke tabel students kita agar kita bisa menyimpan data email ke database kita seperti yang sudah kita pelajari migration ini itu hanya bisa di running sekali jadi jika kita sudah pernah melakukan migration maka kita perlu melakukan migration lagi jika kita melakukan perubahan pada file migration tersebut seperti contohnya ini kita melakukan perubahan pada file migration kita nah kita kan sudah pernah melakukan migration tuh untuk menyimpan data sebelumnya yang isinya itu cuma nama-nama student nah agar kolom email ini masuk ke database kita kita perlu melakukan migration sekali lagi caranya kita ke terminal nah lalu disini kita ketikan perintahnya php artisan migrate refresh perintah ini itu akan men-drop semua tabel yang ada di database kita yang mana tabel-tabel itu juga merupakan hasil dari migration sebelumnya jadi dengan menjalankan perintah ini semua tabel tersebut bakal di-drop dan kemudian akan dibuat lagi jadi semua data yang ada di dalam tabel-tabel tersebut akan terhapus jadi setelah kita menjalankan perintah ini semua data ini Andi, Budi, Coki, Dodi, dan Elsa ini bakal terhapus dari database kita kita coba running nah oke kita bisa lihat disini semua tabelnya di-drop dulu kemudian di-migrate lagi jika kita ke website kita kita coba refresh nah semua datanya tuh hilang disini kita berhasil melakukan migration seperti sebelumnya bedanya kali ini di tabel students kita menambahkan satu kolom baru yaitu kolom email nah kalau itu tadi untuk bagian database-nya sekarang kita ke bagian controller-nya kita coba buka students controller jika teman-teman ingat lagi di episode sebelumnya kita menyimpan data student ke database menggunakan method store yang ada dalam controller students di dalam method ini kita juga melakukan validasi data di episode sebelumnya kita cuma mengirimkan satu data yaitu nama siswa jadi sebelum menyimpannya itu kita melakukan validasi dulu nama siswa ini kita pastikan dulu bahwa dia itu required artinya gak boleh kosong dan minimal terdiri dari tiga karakter karena kita menambahkan data baru di tabel students kita yaitu email maka kita perlu menambahkan validasi juga untuk email caranya sama ketikan disini nama kolomnya kemudian rule-nya rule-nya kita isi required dulu kita bisa save lalu disini coba kita pakai required aja kita pakai yang attribute tidak boleh kosong nah sekarang yang ini bisa kita hapus ingat yang kita pelajari di episode sebelumnya jika kita menggunakan notasi attribute kayak gini Laravel secara otomatis akan menggantikan attribute ini dengan nama kolom yang menggunakan rule required kita bisa save nah sekarang kita ke view students disini kita cuma punya satu input field yaitu nama siswa nah sekarang kita perlu menambahkan satu lagi input field yaitu input field untuk email kita save nah jangan lupa juga kita perlu menampilkan pesan error pesan validation error untuk email jadi disini kita tambahkan sama seperti pesan error nama siswa cuma kita perlu ganti disini email agar form kita terlihat lebih menarik dan agar user tidak kebingungan yang mana input field untuk nama dan mana input field untuk email kita perlu menambahkan yang namanya label untuk form kita disini kita bisa buat div baru agar masing-masing data ini itu muncul di baris-baris yang berbeda disini kita ketik label lalu kita ketikan email kemudian untuk nama juga kita buat kayak gitu div kemudian label nama siswa save kita coba lihat ke browser sekarang kita refresh nah sekarang kita sudah punya dua input field jika kita coba klik tambahkan disini nah kita bisa lihat aturan require tadi kan tidak boleh kosong disitu kita isikan atribut tidak boleh kosong nah lara file secara otomatis menggantikan atribut itu dengan key dari datanya tadi key untuk nama siswa adalah nama underscore siswa dan key untuk email adalah email disini otomatis ditambahkan email tidak boleh kosong nama siswa tidak boleh kosong sekarang kita coba tambahkan satu students baru kita beri nama nama andi emailnya andi email.com kita coba save oh error apa ini errornya oh iya kita lupa menambahkan students tadi kita buka lagi controller kita cek disini email nah ini kita lupa menambahkan kolom email request email oke save kita bisa kembali ke browser kita coba refresh tambahkan sekali lagi nah sekarang data siswa telah berhasil ditambahkan ke database dan ditampilkan ke website kita namun jika kita lihat disini yang ditampilkan itu cuma namanya aja kita belum menampilkan data email ke website kita nah kita akan coba mencetak emailnya kita ke text editor lalu ke view students kita bisa lihat disini kita cuma mencetak students name nah kita akan mencetak student email kita akan cetak dalam kurung lalu kita pakai text pen kelasnya text muted oke lalu di dalamnya ini kita akan echo dollar student email kurungnya hilang ya kita tambahin tanda kurung dulu oke kita bisa save sekarang kita ke browser kita coba refresh nah sekarang kita sudah berhasil menampilkan email dan nama siswa ada sedikit permasalahan di form kita sekarang jika kita perhatikan di form kita misalnya disini saya isikan data nama siswa budi kita ingat aturan untuk nama siswa kita buat adalah required dan minimal 3 karakter required berarti datanya gak boleh kosong nah karena kita sudah mengisi data otomatis kita berhasil melewati validasi tersebut kemudian aturan minimal 3 karakter disini kita isikan budi budi terdiri dari 4 karakter berarti kita juga berhasil melewati aturan validasi kedua sehingga data ini harusnya tersimpan ke database nah namun email disini kita coba biarkan emailnya kosong aturan untuk email tadi kan require ya gak boleh kosong nah jadi jika kita mengklik tambahkan disini otomatis ini bakal error nah kita lihat error disini ada pesan validation error email tidak boleh kosong sayangnya data kita yang benar disini yang sebenarnya sudah berhasil melalui validasi ikut hilang nah bayangkan jika misalnya ada 20 lebih field disini kemudian cuma karena kita lupa mengisi satu field atau misalnya satu field itu error gak memenuhi validasi data-data yang lain yang benar ikut hilang nah tentunya ini bukan user experience yang baik hanya karena satu kesalahan user harus mengisi kembali data-data yang udah benar ke formnya nah mari kita perbaiki formnya kita ke view students untuk memperbaiki hal ini kita bisa memanfaatkan fungsi bawaan Laravel yaitu fungsi alt caranya kita ke input field disini input field untuk nama lalu kita bisa ketikan attribute value di dalam attribute value kita bisa echo pakai sintaks black kurung kerawal dua kali fungsi alt lalu di dalam kurungnya kita kirimkan key dari data yang ingin kita tampilkan kesini disini keynya adalah nama siswa sehingga kita juga pakai nama siswa nah selain di nama kita tambahkan juga di email value alt email seperti yang udah kita pelajari di video sebelumnya name yang ada pada input field ini sebenarnya adalah key yang digunakan untuk mengidentifikasi data yang kita kirim melalui input field ini dimana datanya itu kita kirim melalui sebuah request nah jadi fungsi alt ini tugasnya adalah mengecek ke request kita apakah ada data dengan key nama siswa ataupun key email jika ada tampilkan data tersebut ke input field ini sekarang jika kita kembali ke browser kita coba ketikan email disini budi at mail.com kita klik tambahkan nah nama siswanya tidak berhasil melewati validasi karena datanya kosong tapi karena emailnya berhasil melalui validasi emailnya bakal tetap ada disini kita akan coba sebaliknya kita isi nama budi tapi kita gak isi email kita klik tambahkan nama budi tetap ada emailnya mengembalikan tanpa pesan error email tidak boleh kosong tapi nama budi tetap tersimpan di form kita kita tambahkan budi.com kita klik lagi tambahkan nah data budi berhasil masuk ke database kita ada satu hal lagi yang perlu kita perbaiki jika misalnya saya menambahkan data baru disini coki lalu mengisikan string acak di dalam email kemudian kita klik tambahkan datanya tetap masuk padahal kita disini menginputkan data yang acak string acak ini sama sekali bukan email yang valid lalu bagaimana cara kita memberitahu ke Laravel bahwa input field ini itu memerlukan email caranya kita bisa ke controller lalu kita ke validation di bagian email kita cukup tambahkan lagi aturan kedua pakai tanda pipe lalu kita ketikan email disini kita bisa customize pesan validation error nya email tidak valid kita coba kita coba ke browser sekarang kita tambahkan data baru kita masukkan email dengan string acak kita klik tambahkan nah sekarang server menolak string acak karena disini kita memberitahu ke Laravel bahwa data disini itu harus berupa email yang valid jadi jika kita mengirimkan string acak ini maka otomatis dia akan mengembalikan pesan error sesuai dengan apa yang kita ketikan disini itu email tidak valid kita coba ketikan disini doni at mail.com kita tambahkan sekedar mengingatkan untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak aturan-aturan validation yang ada di Laravel silahkan klik link yang ada di deskripsi video link itu akan mengarahkan teman-teman ke dokumentasi Laravel mengenai form validation silahkan teman-teman baca-baca disana mengenai aturan-aturan yang ada dalam form validation Laravel atau teman-teman juga bisa nonton video sebelumnya episode 9 tentang form validation untuk memahami lebih jauh lagi mengenai form validation silahkan teman-teman ulangi lagi videonya jika masih belum paham untuk episode kali ini cukup sampai disini dulu terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode-episode yang akan datang selamat menikmati